Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyuhul musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saya seraku Salah satu pesan penting dalam Al-Quran adalah Bahwa hidup kita itu terbatas Kemudian setiap nyawa akan menemui maut Karena itu kata Allah Barang siapa dijauhkan Dari api neraka Dan dimasukkan ke surga Allah Betul-betul orang itu orang yang sangat berbahagia Kemudian tiadalah kehidupan dunia Kecuali keserangan yang menyesatkan Jadi ayatnya berbunyi Kullu nafsinda ikutul maut Wa inna matuwa fauna ujurukum yaum al-qiyamah Sesungguhnya setiap nyawa akan bertemu dengan kematian Dan kemudian kepada masing-masing Hamba Allah akan diberikan Apa yang telah dikerjakan di dunia ini Sesuai ganjaran yang diberikan Allah kepada hamba-hamba Baik yang salah maupun yang benar Baik yang betul-betul taat kepada Allah Maupun yang tidak taat kepada Allah Kemudian itu Barang siapa dijauhkan dari api neraka Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Nisaya dia termasuk orang yang berbahagia Dan tiadalah kehidupan dunia kecuali keserangan yang menyesatkan Sudah-sudah aku perhatikan Ini kalimatnya itu Allah sangat berperan aktif sesuai dengan hamba Masing-masing itu yang dikerjakannya Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Jadi ini kalimatnya Kalimat yang bersifat bukan active voice tapi passive voice dalam grammarnya itu Nah karena itu intinya sudah-sudah aku Marilah dalam renungan Ramadan ini Kita camkan betul Jangan sampai terperosok Karena gila harta Gila kekuasaan Gila popularitas Menjadi egocentris Menjadi egois dan lain sebagainya Saya kira ini dulu kerenungan Ramadan kali ini Dari Tanah Suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh